Al-Fatihah Bagi manusia, tunjuk bagi orang-orang beriman Allah memperkenalkan dirinya Lengkap dalam Al-Quran ini Menurunkan syariatnya Hukum-hukum dan peraturan yang harus ditilapkan Dikerjakan Dipatuhi dan juga Larangan-larangan yang harus dijahui Serta ada kisah tentang umat sebelum kita Dan juga ada kisah tentang surga Dan neraka apa yang akan didapatkan sebagai Balasan di akhirat nanti Oleh karena itu teman-teman sekalian, Al-Quran ini adalah Harus memiliki atau diberikan Perhatian khusus, bukan hanya sekedar Dijadikan sebagai pajangan Di rak, di perpustakaan kita Atau di dekat ranjang saja misalnya Jadi harusnya kita memperhatikan Tentang masalah Al-Quran ini Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadith yang suhi Tentang masalah ini Ikra'ul Quran Fa'innau ya'ati syafihani ahli yawmul kiamat Baca Al-Quran karena dia akan menjadi penolong Bagi pembacanya pada hari kiamat nanti Juga kata Nabi SAW Sungguhnya puasa dan Al-Quran akan menjadi Penolong bagi pembacanya Dan juga pelaksananya di hari kiamat nanti Puasa akan mengatakan Aku telah menahannya dari lapar dan haus Maka tolonglah dia Dan Al-Quran akan mengatakan Aku akan Aku telah menahannya Dari tidur di malam hari Maka berikanlah syafaat Atau penolong kepada dia Maka diberikanlah pertolongan tersebut Belum lagi setiap huruf Al-Quran Itu akan diberikan Satu pahala yang diripatkan Anda akan menjadi 10 kali diripat Terutama di bulan Ramadan Maksimalkan untuk selalu membaca Al-Quran Kitabullah ini Karena ini akan sangat Bermanfaat bagi kita tentunya Sebagai penolongan Dan juga sebagai ibadah Di sisi Allah SWT Dan teman-teman sekarang Saya mengucapkan Sekaligus menjelang buka puasa Selamat berbuka puasa Dan juga jangan lupa Untuk menjalankan Sunnah-sunnah Nabi SAW Dalam sebuah hadith yang suhaid dikatakan Bila berbuka puasa Dengan kurma rutab Atau kurma muda Ataupun kurma besar Kalau tidak ada baru kurma yang sudah matang Kalau tidak ada baru dengan Tegukan-tegukan air Dan jangan lupa Mulai dengan bismillah dan tangan kanan Serta juga membaca doa setelah itu Zahabat zama' Telah hilang rasa haus Wabtallatil uruk Dan telah basah semua urat-urat Wabtallatil ajuri insyaAllah Dan telah dicatatkan pahala dengan izin Allah Semoga bermanfaat Subhanakallamah bihamdika Asyidu allailah ilaih Antas takfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!